Nah lo, sempat kritik aksi bela Islam PA212 Tagi Janji Ruhut Potong Kuping 26 Maret 2022 Disadur dari demokrasi.id, wasekjem persaudaraan alumni PA212 Novel Bamukmi menyindir balik politikus PDIP Ruhis Tompul yang mengkritik aksi bela Islam Novel menyebut Ruhut tukang sebuah khos karena tidak bisa memenuhi janji ketiga Pilgub DKI Jakarta 2017 Ketika itu, Ruhut mendukung Basuki Cahaya Purnama alias Ahok untuk menjadi gubernur DKI Jakarta Ruhut berjanji akan memotong kuping apabila Ahok kalah dalam postara demokrasi itu Namun, nyatanya sampai saat ini, gubernur DKI Jakarta dijabat Anies Baswedan Ruhut belum juga memotong kupingnya Wahai Ruhut, kesiniin kuping lu yang mau dipotong karena Ahok kalah Kata Novel Jumat 25 Maret 2022 Menurut Novel, Ruhut hanya bisa mengatai kubut PA212 Karena selalu kalah bersaing merebut hati masyarakat Khususnya dalam aksi yang mengumpulkan massa Padahal kekuasaan dan keuangan rezim sudah sangat mumpuni Tetapi rakyat cerdas tidak bisa dibeli Kata Novel Ruhut si Tumpul sebelumnya menanggapi Pernyataan petinggi persadaraan alumni PA212 Yang mengajak beberapa ormas Islam lain Bergabun dalam aksi bela Islam 2503 Pantauan di lokasi Masa aksi yang berterkonsentrasi Desentrasi di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat Itu jumlahnya sekitar kirasan Kisaran 200 hingga 400 orang Menurut Ruhut Hal itu menunjukkan PA212 Tidak punya daya tarik bagi ormas lain Dimana ada gula Disitu ada semut Apa mereka gula? Tidak Tidak akan ada ormas yang gabung sama mereka PA212 Kata Ruhut si Tumpul sambil tertawa Saat dihubungi Jumat 25 Maret 2022 Dari Demokrasi at JPNN